Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nyoman Jadi hari ini Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Jadi kali ini saya sedikit ingin men-sharingkan mengenai kenaran XMAX saya Jadi beberapa hari yang lalu, jadi di grup XMAX di daerah Solo Jadi ada di-share di sana pemasangan lower kit Jadi pemasangan lower kit ini berfungsi buat menurunkan suspensi yang di depan Jadi bagi pengendara XMAX itu biasanya kita harus jinjit Nah apalagi dengan ketinggian 165 cm Biasanya kalau kita kaki dua menapak di jalan Saya rasa pasti tidak akan bisa Kaki satu pun masih jinjit Nah ini ada teknologi yang terbaru, yang baru saya dengar Tapi ternyata sudah dijual di pasaran itu kurang lebih sekitar 400 yang sudah dipasang di seluruh Indonesia Nah kebetulan yang jual ini di daerah Jogja, jadi resellernya namanya Mas Fuad Kami melakukan komunikasi melalui WA, terus akhirnya janjian Dan hari ini, tadi siang kami pasang Dan hari ini saya bisa merasakan bagaimana hasil dari pemasangan lower kit yang tadi sore dipasang Nah jadi ceritanya, jadi lower kit ini diproduksi oleh seseorang yang di daerah Depok Jadi dia melakukan riset dan itu sudah berulang kali Jadi ada apa namanya, semacam spare part yang sudah didesain sedemikian rupa Jadi ditambahkan ada bolongan-bolongan dan itu ada desain lubangnya itu biar oli-nya juga bisa mengalir dengan baik Dan pemasangannya pun juga harus benar Jadi kalau misalnya terbalik juga kemungkinan akan tidak berfungsi dengan baik Nah ini sedikit cerita yang kami dengar dari Mas Fuad tadi Nah terus, jadi ketinggian yang bisa dikurangi dari sana Itu kurang lebih sekitar 2,5 cm mentok maksimal sampai dengan 5 cm Nah kebetulan yang saya pasang ini tadi disetting sampai 4,5 cm Jadi oli yang diberikan oleh Mas Fuad ini juga Jadi oli yang sudah diracik dan sudah diriset oleh yang menciptakan ini Jadi menurut ceritanya Mas Fuad ini ada 3 campuran Ada 3 campuran oli-oli yang berkualitas sehingga setelah beberapa kali dicoba Inilah yang ramuannya yang paling pas Jadi singkat cerita setelah dipasang Akhirnya saya benar-benar bisa merasakan Oh ini kok saya pikir nanti suspensi depan itu akan keras karena lebih pendek Dan pernya akan menekan ketambahan busing itu ya Jadi busing lower kitnya ini Saya pikir nanti akan lebih keras Tapi ternyata mungkin dengan campuran oli yang sudah didesain ini Ternyata ribbonnya juga sangat baik Nah disinilah saya merasakan bahwa Oh ternyata produknya ini sangat benar-benar memuaskan gitu Jadi makanya saya merekomendasikan Nah terus ada lagi yang disetel Jadi setang Jadi setang X-Mac ini kalau standarnya kan cukup tinggi ya Nah kalau misalnya di depan diturunkan Sehingga otomatis setang kita akan sedikit agak maju ke depan Nah tadi kita setel Kita agak rebahkan sedikit menuju ke arah badan kita Dan sedikit kita turunkan lagi Nah ternyata dampaknya juga Kalau menurut saya pribadi juga malah semakin lebih baik gitu loh Karena apa? Karena tangan kita di kanan dan di kiri Itu sedikit agak menekuk Nah itu yang pertama ya Terus yang kedua di suspensi belakang itu Jadi ada setelan, kekerasan dan kelembutan dari suspensi Kalau dari standarnya itu dibikin yang di tengah-tengah Nah ini ternyata tadi coba disetel ke arah yang Satu step yang lebih keras sedikit gitu loh Biar dampaknya nanti pada saat kita pakai di jalan itu lebih stabil Nah setelah saya pakai Jadi ternyata Baru aja saya pakai keluar dari bengkel dari dealer Sensasinya memang benar-benar berubah Jadi saya baru merasakan feel Menaiki S-Mac ini yang benar-benar Nyaman sekali Makanya saya merekomendasikan kepada teman-teman Jadi bagi pemakai S-Mac atau pengendara S-Mac Jadi seandainya kita ingin kendaraan lebih sport dan Apa? Ribbonnya lebih baik dan tapi lebih stabil Ini lower kit ini Saya benar-benar rekomendasikan ke teman-teman yang pengguna S-Mac Ada tambahan informasi lagi Jadi kelemahan S-Mac ini ada tiga Jadi yang paling menonjol Jadi yang pertama itu adalah mengenai Ban Jadi bannya ini yang bawaannya ini agak Agak apa namanya Jadi kurang stabil kalau dipakai ya Jadi kadang-kadang kita dikena di garis Apa namanya di garis marka gitu Sedikit agak ngelempar gitu Jadi kadang ke kanan kadang ke kiri Terus yang kedua itu mengenai Memenai rem Nah remnya ini juga kalau menurut saya Dengan bobot kendaraan S-Mac yang begitu besar Tapi dengan pengereman yang standar seperti ini juga Masih kurang Nah ini juga masih PR buat saya Nah kalau ban ini saya sudah pesen Jadi saya menunggu Jadi kalau misalnya sudah datang Nanti saya langsung pasang Jadi karena posisi setang Dan posisi yang di depan sudah sedikit agak menurun Tadi saya merasakan sensasi yang jauh berubah Dan saya merasakan sangat berbeda sekali Dan justru malah saya merasakan Ini kok menjadi lebih stabil Untuk siksak juga enak Dan untuk aklerasi di kepadatan Juga menjadi semakin lebih baik gitu loh Namanya saya ingin merasakan lagi Kalau bannya diganti Nanti akan Kalau menurut Mas Fuad itu Nanti akan menjadi jauh lebih baik Jadi sehingga kalau dipakai cornering Juga akan menjadi lebih enak Nah tadi saya sudah pesan ya Di Tokopedia Karena tadi saya sudah Mencoba nyari di Planet Ban Dan di King Ban Di daerah Jakal itu juga kosong Mudah-mudahan dalam minggu ini Sudah datang dan bisa saya pasang Nah terus yang kedua itu Yang soal rem Jadi informasi dari Mas Fuad itu Yang paling ringan Itu bisa kita ganti Brake padnya Jadi pakai Yamaha R25 Jadi mungkin karena lebih lembar sedikit Sehingga cengkeramannya Mungkin akan lebih baik Nah itu kelemahan yang pertama Tadi soal ban Terus yang kedua soal rem Nah terus yang ketiga ini Juga soal lampu teman-teman Jadi lampu Walaupun saya sudah pasangin lampu tembak Tambahan yang di bawah headlamp ya Jadi tadi Mas Fuad juga menyarankan Perlu diganti lampu Sehingga rangnya juga menjadi lebih baik Nah soal harga dari lower kit ini Harga yang ditetapkan oleh Mas Fuad itu Rp400.000 Dan ongkos pasangnya Rp75.000 Nah jadi ternyata Mas Fuad ini sudah memasang 34 di Jogja Dan saya termasuk customer yang ke 34 Tapi di Indonesia sudah terpasang kurang lebih sekitar 400 unit Jadi Mas Fuad ini juga sudah membuat grup di Jogja Jadi komunitas XMAC yang sudah memasang lower kit Jadi di grup ini mungkin bisa saling sharing ya Jadi apa-apa saja Mungkin ada masukan-masukan Atau mungkin ada temuan-temuan Atau mungkin ada teknologi-teknologi yang bisa disaringkan di grup itu Nah kesimpulan dari pemasangan lower kit ini Jadi manfaatnya adalah yang pertama Bagi pemakai XMAC yang jinjit Terutama kalau seperti saya Yang tingginya 165 cm Nanti akan bisa lebih menapak ke jalan Jadi kita akan menjadi lebih stabil Nah terus yang kedua Jadi karena lebih rendah Jadi lebih menunduk Jadi terkesan lebih sporty Lebih sporty dan lebih padat ya Dan akan menjadi lebih gagah Dan ternyata gaya sportynya pun juga kita dapat Nah terus yang ketiga Tentunya lebih stabil teman-teman Jadi karena kondisinya lebih pendek Artinya buat dipakai siksak di kota Atau di kepadatan Di jalan peraya itu juga menjadi lebih baik Dan harapannya juga di top speed Di cornering juga menjadi lebih pedi Oke saya rasa demikian ya Jadi sharing saya kali ini Jadi mudah-mudahan berguna Buat saya pribadi dan teman-teman semua Jadi lain waktu kita akan sharingkan kembali Mungkin mengenai teknologi-teknologi Atau mungkin yang lain Atau fitur yang berguna Buat kita semua Jadi sampai jumpa di layar sempatan Salam safety riding Terima kasih telah menonton